Allahumma salli wa salli wa barik alaih wa ala alih Bismillahirrahmanirrahim Apa sih isi dari maulid? Sering kita dapati daripada orang-orang yang anti maulid Mengatakan bahwa maulid ini tidak ada di zaman nabi Para sahabat dan tabiin tidak melakukannya Andaikan maulid baik, pasti mereka melakukannya Pertanyaan ini semuanya seolah-olah benar Seolah-olah maulid adalah hal yang tidak baik Dan seolah-olah maulid adalah perkara yang tidak benar dilakukan Ets, tunggu dulu Sebelum kita memfonisnya seperti itu Kita lihat dulu apa isi dari maulid Berikut adalah 8 macam isi daripada ikhtifalul maulid Perayaan maulid Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran Seperti apa yang dijelaskan Dalam surat Al-Muzamil ayat 20 Yang berbunyi Faqra'u ma tayasarumina Al-Quran Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran Yang kedua, membaca zikir Dan ingatlah kepada Allah Sebanyak-banyaknya Supaya kamu semua beruntung Ayat ini Ayat ke-45 dari surat Al-Anfal Dan yang ketiga isi dari maulid yaitu Memuji-muji Rasulullah Seperti apa yang dijelaskan dalam surat Al-Aqaf Ayat 157 yang berbunyi Yang artinya Maka orang-orang yang beriman kepadanya Mengagungkannya Menolongnya Dan mengikuti cahaya yang terang Yang diturunkan kepadanya Yakni Al-Quran Mereka itulah orang-orang yang beruntung Wa ma'na azzaruhu ayy azzimuhu Ada pun makna dari lafad azzaruhu Wa azzaruhu ayy azzimuhu Yaitu artinya azzimuhu Apa? Azzimuhu ini mengagungkannya Wal madhu minat fa'azim Sedangkan madhu Memuji-muji Itu termasuk dari At-Ta'zim Pengagungan Dan isi yang keempat Yaitu kumpul-kumpul Saling tolong-menolong dalam kebaikan Hal ini dijelaskan Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 2 Dan tolong-menolonglah kalian Mengerjakan kebaikan dan taqwa Yang kelima Mengingatkan untuk berbuat baik Surat Ad-Dariyat Ayat 55 Dan tetaplah memberi peringatan Karena sesungguhnya Peringatan itu Bermanfaat bagi orang-orang beriman Yang keenam Memberi makan Bersedekah makanan Surat Al-Insan Ayat 8 Yang artinya Dan mereka memberikan makanan Yang disukainya Dan isi dari Ihtifalul Maulid Yang ketujuh Yaitu Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Ghafir Ayat 60 Yang artinya Dan Tuhanmu berfirman Berdoa lah Kepadaku Iscaya akan Aku perkenankan bagimu Dan yang keelapan Membaca salawat Seperti apa yang telah Allah perintahkan Dalam surat Al-Ahzab Untuk selalu bersalawat Kepada Nabi Di ayat 56 Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat untuk Nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu Untuk Nabi Dan ucapkanlah salam Dengan penuh penghormatan Kepadanya Itulah Delapan isi Dari Ihtifalul Maulid Yang pertama Membaca ayat-ayat Al-Quran Kedua Membaca zikir Dan ketiga Memuji-muji Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kempat Kumpul-kumpul Saling tolong-menolong Dalam kebaikan Kelima Mengingatkan untuk berbuat baik Kenam Memberi makanan Atau bersedekah makanan Ketujuh Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Yang nomor lapan Membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah itulah isi Dari acara Pada Ihtifalul Maulid Acara perayaan Maulid Nabi Yang sering dibidah-bidahkan Oleh sebagian orang Yang enggan Dan alergi maulid Nabi Dengan berdalih Bidah Yang semua bidah Sudah pasti Masuk neraka Disini kita faham Bahwasannya Ternyata isi dari maulid Semuanya berasal Dari Al-Quranul Karim Jadi dengan demikian Telah batallah Nyinyiran orang-orang Yang anti maulid Dan yang alergi Dengan maulid Namun tak jarang Terkadang ada acara maulid Yang di dalamnya Bercampur dengan Hal yang tak semestinya Atau tidak baik Dan juga mungkar Maka Ketika kasusnya seperti itu Bukan maulidnya Yang harus dipermasalahkan Dan disesatkan Harusnya Hal buruknya Dan yang mungkarlah Yang harus dibenahi Dan diperhatikan Bukan maulidnya Yang dicap neraka Wallahu a'lam Terima kasih telah menonton!